Skapulir dipakai oleh para rahib atau pertapa sebagai tanda komitmen pada kehidupan kontemplatif guys. Orang-orang yang meninggal dengan menggunakan skapulir ini tidak pernah akan disiksa oleh api yang kekal. Menurut Katolik Encyclopedia tahun 2013, ada total 18 skapulir yang disetujui oleh gereja katolik Roma. Yah, sama aja kayak kita ambil pel, tapi kita taruh aja di kamar berharap pel itu bisa ngepel kamar kita sendiri. Halo teman-teman semua, welcome back to TK Tentang Katolik. Hari ini kita akan membahas tentang skapulir. Seperti biasa, teman-teman boleh share dulu video ini supaya banyak orang bisa lebih tahu lagi tentang iman katolik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Teman-teman, mungkin beberapa dari kita ada yang sudah familiar ya dengan benda skapulir. Bahkan mungkin ada yang memakainya sekarang. Nah, tahukah teman-teman kalau skapulir itu udah ada loh dari abad ke-7? Jadi, di zaman dulu itu skapulir merupakan suatu kebiasaan berpakaian yang ada di Ordo Benediktin. Skapulir dipakai oleh para rahib atau pertapa sebagai tanda komitmen pada kehidupan kontemplatif guys. Hmm, jadi kalau misalnya para Roma itu punya stolat, nah kalau rahib itu punya skapulir. Dan skapulir originalnya terbuat dari kain yang cukup lebar melintang di bahu guys, kayak yang ada di foto ini. Dimana para rahib akan memakainya di atas jubah mereka. Dan skapulir sendiri berasal dari bahasa latin skapula yang artinya bahu. Jadi, memang penamaannya sesederhana itu guys. Bentar, emang ini ada dasar kitabnya ya tentang skapulir? Kok main pake-pake aja sih? Huh, tentu ada dong. Kehidupan monastik itu pada dasarnya meniru teladan Nabi Elia di zaman perjanjian lama guys. Ia hidup menyendiri di Gunung Karmel dan ketika itu ia memakai suatu jubah yang kemudian diwariskan kepada Nabi Elisa penerusnya. Begitu juga dengan Santo Yohanes Membaptis. Ia adalah seorang pelindung kehidupan monastik yang bertapa di Padanggurun dan memakai pakaian sederhana yang khas, yaitu pakaian kasar dari bulu untar. Oh, gitu ya. Terus kenapa sekarang skapulir lumayan terkenal ya? Bahkan orang-orang yang bukan rahib aja pake kan? Yes, betul. Devosi skapulir sekarang cukup luas di tengah umat. Awalnya penggunaan skapulir ini meluas ketika Ordo Karmel menyebarkan devosi skapulir coklat Santa Maria dari Gunung Karmel guys. Banyak umat juga ingin turut ambil bagian dalam kehidupan monastik. Tapi mungkin tetap ingin berada di luar tembok biara, sehingga beberapa mengadopsi kebiasaan doa, meditasi, ataupun juga penggunaan skapulir ini. Hingga sekarang ini ada banyak macam skapulir, seperti the brown skapulir of Our Lady of Mount Carmel, the red skapulir of Christ's Passion, the black skapulir of the Seven Sorrows of Mary, the blue skapulir of the Immaculate Conception, the white skapulir of the Holy Trinity, dan masih banyak lagi. Menurut Katolik Encyclopedia tahun 2013, ada total 18 skapulir yang disetujui oleh gereja katolik Roma. Dan bentuknya sudah jauh berbeda dengan skapulir original yang dipakai oleh para rahib. Hmm, emang manfaatnya pakai skapulir apaan ya? Dengan kita memakai skapulir, kita menjadi bagian dalam persaudaraan dengan orang-orang yang memakai skapulir ini juga guys, terlepas biarawan atau non-biarawan. Oh iya, dan masing-masing devosi skapulir ini mempunyai rahmat tersendiri loh. Misalnya, pada devosi skapulir coklat, Maria dari Gunung Karmel mengatakan kepada Santo Simon Stock, seorang biarawan karmelit, bahwa orang-orang yang meninggal dengan menggunakan skapulir ini tidak pernah akan disiksa oleh api yang kekal. Atau misalnya pada skapulir merah yang diwahyukan kepada Suster Apolline Andrivao. Mengenakan skapulir ini berarti memakai kesengsaran Kristus dalam hidup sehari-hari, dan kesengsaran itu menjadi baju besi yang kuat melawan serangan neraka. Mereka yang memakainya dengan iman dan kesalahan akan dijanjikan pengampunan dan rahmat. Hah? Seriusan? Wah, kalau gitu gue pura-pura pakai deh. Boleh, tapi jangan cuma tergiur dengan rahmat-rahmat yang dijanjikan dari setiap skapulir ya guys. Pada dasarnya, benda-benda rohani seperti rosario, air suci, medali, ataupun skapulir disebut juga sakramentali. Sakramentali tentu bukan sakramen, namun melalui sakramentali hati manusia disiapkan untuk menerima buah utama sakramen-sakramen dan berbagai situasi hidup disucikan. Wah, mungkin bahasanya agak terlalu tinggi ya. Ini nyontek dikit-dikit sih dari katekismus gereja katolik 1667. Tapi intinya seperti ini, rahmat yang kita terima itu bergantung pada disposisi hati kita masing-masing yang menggunakan sakramentali. Misalnya aja, kalau pakai skapulir coklat tapi kesehariannya berdosa berat seperti korupsi dan hidup gak jujur tanpa pertobatan sampai detik sebelum meninggal, dia tetap tidak akan selamat guys. Jadi penggunaan skapulir ini mohon jangan diartikan tiket ekspres ke surga ya guys. Loh, terus berarti bohong dong semua yang dijanjiin. Gak bohong kok guys. Penggunaan sakramentali seperti skapulir yang kita bahas hari ini tidak akan ada manfaatnya kalau digunakan tanpa sikap hati yang benar. Sikap hatinya seperti apa? Aku coba analogikan seperti ini ya. Ada seorang ayah melihat kamar anak-anaknya ini berantakan banget. Ada yang udah sampai bau, udah gak karuan deh pokoknya. Ayah lalu menyiapkan ada pel, sapu, kain lap, pengharung ruangan, dan masing-masing benda ini dituliskan kegunaannya apa. Lalu masing-masing anak mengambil benda-benda tersebut yang menurut mereka perlu. Ada anak yang begitu ambil langsung dipangkai untuk membersihkan kamarnya karena ingat ini ayahnya udah relain beli barangnya loh buat dia. Ada juga anak yang begitu ambil barangnya ya cuma diletakin aja berharap alat itu bisa bergerak sesuai kegunaannya sendiri. Ada yang gak ambil sama sekali alat-alat itu tapi ia bekerja keras untuk merapikan kamarnya. Nah sama guys, skapulir adalah benda-benda itu yang masing-masingnya juga ada rahmat-rahmat tertentu sesuai dengan janji Tuhan. Dengan kita memakai skapulir misalnya skapulir coklat, kita selalu diingatkan akan penderitaan Yesus guys. Sehingga ketika kita mulai tergoda untuk berdosa, kita ingat terlebih dahulu. Eh gue nih pakai baju penderitaan Tuhan loh, masa gue menikam Tuhan sendiri sih? Ini membantu kita punya daya juang melawan kecenderungan diri untuk berdosa dan terus memperjuangkan kekudusan hidup. Kalau kita hanya memakai skapulir dengan berharap masuk surga tanpa aksi dan penghayatan makna dari skapulir tersebut, ya sama aja kayak kita ambil pel tapi kita taruh aja di kamar berharap pel itu bisa ngepel kamar kita sendiri. Ya gak bisa guys. Tapi skapulir ini juga bukan keharusan ya guys, karena kita tetap bisa membersihkan kamar kita sendiri tanpa menggunakan alat-alat yang diberikan. Hanya saja ya mungkin agak lama atau juga lebih berat ya tergantung pribadi masing-masing. Jadi gimana? Sudah lumayan paham ya guys tentang skapulir. Intinya skapulir itu adalah suatu benda yang awalnya adalah identitas hidup monastik yang kini banyak digunakan oleh umat awam untuk membantu dalam mengejar kekudusan. Ingin memakai skapulir atau tidak tergantung pribadi masing-masing. Namun kita semua sebagai umat Kristiani dipanggil untuk hidup kudus sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kita. Oke guys, itulah pembahasan tentang Katolik hari ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share video ini. Dan kalau ada request, silahkan komen aja langsung di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di TK selanjutnya. Annyeong! Terima kasih sudah menonton!